Inilah sisa kerusakan dari bentrokan dua kelompok warga di kota Sorong, Papua Barat. Dua mobil dan sebuah tempat karukiya dibakar. Belasan nyawa melayang, satu orang tewas akibat luka bacok. Sementara korban lainnya tewas terbakar di dalam gedung karuki. Bentrokan juga membuat jumlah warga terluka. Garis polisi hingga saat ini masih terpasang di lokasi kejadian. Terus dua diduga bila terbelakangi salah paham antar kelompok. Sempat ada upaya mendamaikan kedua masa. Namun perselisihan berlanjut hingga bentrokan pecah pada Senin malam. Buntut dari keributan itu salah satu kelompok membakar sejumlah kendaraan dan tempat karuki. Jumlah warga yang sempat bersembunyi di dalam tempat karuki tewas terjebak api.